Hi everyone, selamat datang di Cita Dari Gita Nguru bersama Ketya Riri disini di teras belakang rumah dan ini lagi hujan tuh guys ya jadi daripada gue bunuh-bunuh hujan, mendingan reporting aja deh ini karbodi reportingnya dan ini juga masih mumpung kamar juga kan jadinya lebih baik kita bergenah gitu ya sekolah yang emang harus di-reporting, di-reporting sekarang gitu kan nah sekarang ini gue mau reportingnya agak berbeda karena ada yang mau diliatin kalian pot yang lumayan unik-unik buat gue sih oke, oh iya yang belum subscribe, yuk subscribe channel kami dan yang udah subscribe, makasih ya yuk ikutin 3 BS lainnya sekarang duduk ya gak nge-report di lantai karena satu kayak selana putih kalau nge-report yang ada, kokar banget malas gendernya oke, kita mulai nah sekarang hujan ya, hujannya lumayan agak jelas mudah-mudahan sih, kedengeran ya suara gue ya buat kalian pakai dulu ini harisannya kita mulai dari ini mau gue ganti ini ini adalah kuatnya udah bagus sih ya makasih ya tapi gue gak suka karena buat gue ini agak menyeramkan hahaha yang ikutin instagram kita pasti tau deh ini kan ya eee potnya karena gue posting disitu nah ini ada echuparia trumpet pinkie blue foam blue foam jadinya ini warna blue ya karena ini warna biru akan gue sesuaikan dengan potnya yang warna biru pula nah itu guys ya ada pattern kembangnya terus ini terbuat dari semen oke kita buka dulu kita tuang tuang-tuan jangan sampai patah tuang tuang kita keras ya guys ya congkel dikit hmm congkel dulu ya kita congkel nih ini jadi tuh ini ya kasih karyanya si banget tanahnya kita masih bisa pake keluarin ini tanahnya bagus ya poros biasa kita bersihkan dulu dari daun-daun kering daun-daun mati kita bersihkan kita ambil sekarang kita pake pot ini kita pake pot ini kita pake potin pukul-pukul pukul-pukul bentuknya yang kiasi bentuknya yang kiasi ini oke kita pake potin lagi kalau repotin sih gampang ya guys ya cepet tidak terlalu banyak makan waktu tapi ini hal yang apa ya buat gue tuh hal yang menyenangkan karena mengerjakan sesuatu di luar utilitas relaxing ya relaxing ya kalian mengurangi stress mungkin kalian juga merasakan hal yang sama kan ya kalau lagi di pot ini loh jadi kan cantik cantik oke dua selanjutnya kita pake pot ini ini potnya plastik ya dan ini harus dibolong terlebih dahulu karena belinya gak ada bolongannya oke tuh kita bolongin gampang aja bolongnya tinggal pake tusukan kayak gini kita tusuk tuh jadi bolong jadi bolong bolong deh udah lihat kan gak bolong nah tuh oke sekarang kita potin ini ionium nah kenapa ionium gue pake yang gede karena menurut pengalaman gue ionium itu akarnya banyak banget guys ya jadi dia perlu pot yang lebih agak dalam dan lebar gitu ya kayak begini nah ini tuh juga penuh banget akarnya kalau bisa kalian lihat disini udah penuh banget ya bikin aja temur banyak ini kan gede kita tambah lagi cari kun nah oke ini udah lumayan cepet kan nih voting nah ini jadi tiga aja disini patternnya lucu banget liat walaupun plastik gue suka oke seterusnya kita reporting ini Echeveria Pulidonis X Korea katanya ini kayak benih guys lihat gitu eh crash warnanya itu cakep banget ujungnya hijau muda ada kuningnya dan ujung-ujung tepi daunnya itu pinki agak kepingki-pingkian karena ini pink pakainya potnya ini agak pinki-pingki matching sedikit kita isi dulu pakai media kita buka wow ini juga ternyata tuh banyak juga ya oke kita ambil gitu cantik ya jadi ya tinggal kita kasih batuk oke terusnya yaitu ini potnya lucu ya lucu banget gemoy ini tadinya gak ada bolongannya jadinya gue ngebolongin sendiri ini bolongannya ngebor sendiri gitu ya kalau kalian lihat oke dan ini kita pakai tanemannya ini namanya monantes muralis nah kayak gini guys ya tanemannya ini warnanya agak-agak marun pinki-pinki gitu masih matching ya sama potnya nah ini akarnya gue kurangin ya guys ya karena terlalu banyak oke untuk sukulen mau ada mas tau juga kalau kalian terlalu banyak akar kayak gini bisa kalian ambil aja setengahnya gitu dan gak masalah kalau sukulen itu gak masalah kalau misalnya diambil gitu ya setengah kayak begitu udah banyak akarnya kita potong kita ambil itu sangat oke aja banyak poin-poin aja isi dulu dikit baru ini kita goyang-goyang kita tepak-tepak biar tanamnya penuh karena ini kan kayak bentuknya kayak bulat gitu jadi ada kemungkinannya kosong punya pinggiran ya kita ayo kamu perlu ya dipotin sendiri ribut sendiri mumpun ampun seru-seruan sendiri aja kita karena ya yang bikin seru-seruan itu kan dari kita sendiri jadi kita mau sedih mau senang itu ada dari kita sendiri kan jadi lebih baik kita miripnya senang aja sendiri nah cara gue salah satu yang happy ya itu ngobrol sama sesuatu ngobrol sama tanaman nah kayak gitu guys oke nah lagi ini kotak alat ini kita kasih ini kita kasih liasan kalau top dressing ini selain berguna untuk mempercantik pot gitu ini juga berguna untuk menghilangkan lalat buah ya tapi yang ada yang kecil-kecil seperti lalat yang terbangan itu nah dia itu bisa menghindari si lalat-lalat yang kecil itu bersarang di tanah karena dia gak mau nih kalau bebatuan kayak begini kayak gitu guys apalagi kalau tanahnya itu cenderung lembab gitu si nut itu senang banget tinggal disitu nah dengan adanya top dressing batu kayak gini si nut kalau ini namanya nut kalau disini lalat yang terbangan-terbangan itu yang kecil-kecil ya gak mau disini nah itu jadi gunanya top dressing seperti itu ya guys ya ternyata ada gunanya guys selain mempercantik pot itu sendiri jadi tambah semangat kan memperhias potnya dan juga ya pada top dressing ini itu mengurangi busuk daun yang bawah karena apa dia itu menghalami kontak langsung dengan tanah gitu jadi daun yang bagian bawah itu tidak gampang busuk jadi lebih cantik dan banyak gunanya juga ya guys ya ini top dressing pada pot ini apalagi kan kalau sukuleng itu kan rentan ya terhadap lembab jadi lebih baik ya emang pakai top dressing lebih baik tidak harus juga bagi yang gak suka ya gak apa-apa ada jatohan kamu jangan jatuh-jatuh dong bandel nih aduh bandel ini aduh demi supaya kesana gak kotor guys jadinya kayak gini nih bongkok bongkok di tempat duduk kecil gini ya habis biasanya kan suka ngedeprok aja disini duduk di bawah sekarang karena pakenya putih putihnya putih sekali aku tidak mau duduk di bawah situ ya mau maafkan aku lantai bukannya aku alergi tapi males ngerendam baju aja oke nah ini jadi sekarang yang ini si pigi 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 si cuti cuman dikit ya kalau baru bukannya cuma dikit aja jadi deh jangan lupa labelnya guys ya biar enggak lupa kadang suka brand pop gitu suka aduh ini apa sih namanya ini apa sih namanya gitu atau mungkin udah mama apa gimana sih guys ya Hai kasihan deh Hai lupa Hai Oke jadi deh nah ini ya guys ya sudah jadi ini adalah Echeveria pulidonis yang ini dan ini adalah monantes moralis cuh banget dan ini adalah pvn perlivenum nombok nombok salah nggak ya ngomongnya pengucapannya atau deh dan ini adalah ionium paradisian Inverno Inverno tuh cantik ya buatnya juga cakep tuh motifnya dan ini adalah Echeveria Trumpet Pinky Blue Foam dan ini waktu itu kan beli udah agak etiolasi tuh yang tengahnya terus ditaruh di tempat full sun langsung tapi sebenarnya udah agak ketutupan tapi tetap nggak bisa guys kebakar tuh ya burn tapi buat gue is oke karena dia akan tumbuh yang baru itu yang kuat atau yang kecil-kecil disini kalau kalian lihat tuh tuh di tengahnya itu tumbuh kuat tidak terbakar sama sekali jadi itu kan nanti akan lama-lama hilang lebih is oke lah ya jadi buat gue kayak gitu guys ya dan ini adalah hasil reporting kita nah sekian dulu reporting Hai sukulen gue di pot yang lumayan kunjung-unjung ini karena memang masih summer makanya gue masih terus lakuin reporting-reporting sebelum nanti musim bulan tiba kayak gitu oh iya yang belum follow Instagram kita follow ya di cerita dari makasih yang nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya bye